Dan juga disebutkan di dalam bab ini yang berkaitan dengan lukatah, yaitu barang temuan. Dan tidak diketahui pemiliknya. Ada barang-barang temuan yang memang tidak berharga, seperti potongan roti, contohnya juga pulpen atau pensil yang harganya setengah rial, dua ribu, kurang lebih. Contohnya juga, apa namanya, sekotak tisu, atau satu botol air. Barang-barang seperti ini, kalau seandainya ada seseorang yang kehilangan, biasanya tidak akan dicari. Maka barang-barang seperti ini boleh diambil, menjadi hak milik, tidak masalah. Ada pun barang-barang yang berharga, yang sekiranya apabila seseorang kehilangan, dia akan mencarinya, sampai waktu itu berjalan sampai satu tahun, maka disini wajib. Bagi orang yang menemukan barang tersebut, untuk mengumumkannya. Contoh misalkan, ketika kita sedang berjalan, di sebuah perjalanan, kita mendapati HP. Sebelum kita ambil barang temuan yang berupa HP tersebut, kita harus berpikir. Jika seandainya kita mampu, ya apabila kita mampu untuk mengumumkan barang temuan tersebut selama satu tahun, maka boleh kita mengambil. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki kemampuan, maka jangan coba-coba. Atau, ya boleh, opsi yang lain, kita mengambilnya, tapi kita menyerahkannya kepada pihak-pihak yang berwenang, yang sekiranya bisa mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Namun, jika seseorang mengambil barang yang berharga tadi, kemudian dia menyimpannya di rumahnya, ya dengan tujuan agar menjadi hak miliknya, maka ini tidak boleh. Dengan ini beliau tutup kajian pada kesempatan kali ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran terbaiknya untuk entum semua. Ada seorang ulama dari kalangan ahli sunnah yang diajak oleh orang syiah untuk berdebat. Pada waktu itu, pada saat itu, orang-orang syiah berkumpul di suatu tempat. Kemudian, seorang ulama dari kalangan ahli sunnah ini datang sendirian. Kemudian, seorang alim tadi, dia masuk ke perkumpulan orang-orang syiah dengan membawa alas kakinya dan meletakkannya di bagian ketiaknya. Mereka mengatakan kepada seorang alim ini, kenapa engkau masuk membawa alas kakinya, kenapa tidak meletakkannya di luar pintu? Dia katakan tidak. Nanti kalian akan mencurinya kalau ditaruh di luar. Karena, kata beliau, kata dia, orang-orang syiah dahulu pernah mencuri kedua sandal nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian mereka, ya, berkata kepada alim tadi, engkau telah berdusta. Dahulu tidak ada orang-orang syiah di zaman nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian, seorang alim tadi mengatakan alhamdulillah. Ini adalah bantahan untuk kalian. Apakah ada di zaman nabi sallallahu alaihi wa sallam orang-orang syiah? Apakah ada? Apakah orang-orang sufi ada di zaman nabi sallallahu alaihi wa sallam? Tidak ada. Mereka tidak ada di zaman nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dahulu mereka, hanya ada satu umat saja. Hanya ada satu golongan saja. Sementara, di zaman kita saat ini, ya, terdapat 73 golongan. Maka, di sini siapa yang harus kita ikuti? Golongan mana yang harus kita ikuti? Harusnya kita berusaha untuk mengikuti seseorang yang ma'asum. Yang terjauhkan dari kesalahan. Yaitu baginda nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan, hiraukan kelompok-kelompok yang banyak ini. Nah. Tidak ada, ya, sebuah ibadah di dalam syariat Islam yang seseorang boleh untuk tidak mengikuti nabi sallallahu alaihi wa sallam. Jika seandainya itu dinamakan ibadah, maka wajib bagi kita mengikuti nabi sallallahu alaihi wa sallam. Namun, jika tidak mengikuti baginda nabi, maka ini dinamakan dengan bida'ah. Subhanallah. Baiklah orang yang berkata, tidak, tidak berkata tentang dalil. Subhanallah. Sebagian orang mengatakan, jangan pernah bertanya tentang dalil. Kita tidak berkata apa-apa yang tidak berkata dalil. Adapun kita, kita tidak mungkin menjelaskan sesuatu kecuali dengan dalilnya. Tidak mungkin kita melakukan hal itu. Karena kita wajib mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena sebuah ibadah tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jal, kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, memurnikan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Apakah kita ingin melakukan sebuah ibadah yang belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Ini adalah sebuah bid'ah yang sesat. Baik. Baiklah orang yang berkata, bahawa dia berkata, bahawa dia berkata untuk menjelaskan ala'in. Sebagian orang melakukan sesambelian dengan tujuan agar menjauhkan bahaya dari dirinya. Untuk menjauhkan setan. Bagaimana mungkin terjadi? Siapa yang mampu untuk mengusir setan dan jin? Al-Baqar. Apakah sapi? Ad-Dam. Apakah darah? Rasya al-Milh. Apakah garam? Halal Nabi sallallahu alaihi wa sallam faal hadha? Apakah Nabi sallallahu alaihi wa sallam dahulu pernah melakukan ini? Apakah Nabi pernah memerintahkannya? Nabi sallallahu alaihi wa sallam dahulu memiliki rumah, memiliki anak-anak. Namun beliau belum pernah melakukan hal ini. Kalau yadbah lil jin, lil syayatin, hadha syirk akbar. Kalau seandainya seseorang melakukan sesembelihan untuk selain Allah Azza wa Jal, ini adalah syirik besar. Kita harus berusaha untuk mengajak manusia untuk tidak berbuat kesyirikan. Pintu terbesar yang mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Azza wa Jal, berbuat kesyirikan kepada Allah adalah syirik. Para penyihir, mereka adalah hambanya siapa? Hambanya syaitan. Kalau begitu, tidak mungkin kita bisa rido, setuju dengan syir. Sebagian orang yang menjelaskan dan berbicara tentang syir seakan-akan itu hal yang boleh. Wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan syir. Kita mengajarkan kepada manusia bahwa perbuatan syir termasuk kesyirikan besar. Bertentangan dengan tauhid, memurnikan ibadah. Itu juga berupa penyembahan kepada syaitan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.